Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam AINYOS Papua Satuan Lalu Lintas Polres Bovendigul menggelar operasi Sebra Kartens 2021 di persimpangan Bandar Udara Kota Tanah Merah Dari hasil operasi Sebra Kartens 2021 tingkat kesedaran warga dalam berlalu lintas masih sangat rendah terutama penggunaan helm Kasat Lantas Polres Bovendigul Ibtu Haryanto mengatakan pelaksanaan operasi Sebra Kartens 2021 berlangsung selama 14 hari serentak dilakukan di seluruh Indonesia dari tanggal 15 hingga tanggal 28 November 2021 Di hari kedua operasi Sebra Kartens 2021 yang berlangsung selama 1 jam berhasil terjaring puluhan kendaraan roda 2 maupun roda 4 Hal tersebut membuktikan bahwa tingkat kesadaran warga dalam berlalu lintas masih sangat rendah baik kelengkapan kendaraan maupun pengguna helm Masih kita temukan beberapa pelanggar yang tidak mengenakan helm maupun surat-surat pendaraan Kami menghibur di tengah pandemi ini tetap menjaga protokol kesehatan Karena dengan menjaga jarak menangkan mesker dan protokol kesehatan kita harapkan bisa di tengah pandemi ini menurunkan angka COVID-19 di Kabupaten Bovendigul Kami menghibur untuk melekapi kendaraan selama perjalanan ada Haryanto menambahkan kepada pengguna jalan raya agar tertib dalam berlalu lintas dengan membawa dan mengecek kelengkapan kendaraannya terlebih dahulu selain itu mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 Dari Kabupaten Bovendigul Syaril Mindip, kontributor INews, melaporkan